Halo semua kembali lagi dengan Piknik Review Atas banyaknya pertanyaan mengenai kondisi campground di Malang terkini Maka sekarang kami buatkan video reviewnya Review kali ini tentang campground bedenan yang telah lama ditutup untuk renovasi Kami berkesempatan untuk dapat mengunjunginya sehari setelah resmi dibuka kembali Yaitu tepatnya pada tanggal 9 Maret 2023 Untuk kalian yang belum pernah ke campground bedenan Malang Jika kalian ingin ke sana bisa langsung ketik di Google Map Arahnya sudah jelas untuk bisa sampai ke sana Tapi untuk kalian warga Malang mungkin bisa mengikuti rute kami ke sana Agar terhindar dari macet kota Malang Rute yang kami pilih adalah rute jalan tikus Yaitu dari Plaza Dieng kita menuju ke arah perumahan Dieng Yang selanjutnya menuju ke kampus 2 Universitas Brawijaya Petung Sewu Dari sini lanjut terus ke arah Dauh sampai ketemu pertigaan kecamatan Dauh Desa Petung Sewu Kemudian belok kanan sampai melewati wisata Kebun Durian Labunda Jio Nanti akan ketemu pertigaan dan Gapura masuk kawasan wisata Petik Jeruk Selurco Kemudian kalian tinggal lurus naik sampai ketemu pertigaan Dengan petunjuk arah lokasi bumi perkemahan bedengan Tinggal mengikuti arah akan sampai ke campground bedengan Jalan menuju ke lokasi tidak semuanya telah teraspal Dengan jalur yang tidak terlalu lebar Apabila berpapasan dengan mobil lain Salah satu harus mengalah untuk berhenti lebih dahulu Di kiri kanan terdapat perkebunan jeruk yang cukup luas Tapi sayangnya saat kita ke sana belum berbuah Nah jalan ini cukup ikonik di Dauh Ketika musim panen raya jeruk Kanan kiri sepanjang jalan ini akan berubah menjadi orange penuh jeruk yang sudah matang Setelah melewati jalan beraspal Kita menemui jalan bermakadam Ini juga yang banyak dipertanyakan Apakah penutupan campground bedengan ini untuk memperbaiki jalan makadam ini? Ternyata tidak Jalan akses dari kebun jeruk sampai pintu masuk ke campgroundnya masih makadam Belum ada perbaikan Setelah masuk pintu gapura bumi perkemahan bedengan Kanan kiri jalan pemandangannya masih berupa kebon jeruk Oh iya disini pula terdapat jalan yang sering bikin kendaraan roda empat selip dan tidak kuat nanjak Nah disini tempatnya Saat ini jalan sudah ada perbaikan Sudah dicot pada sisi kiri sehingga mobil tidak lagi selip saat menanjak Pada saat weekend atau saat rame pengunjung Jalan ini akan diatur dan diperlakukan buka tutup oleh pengelola Karena untuk mobil sudah tidak bisa lagi berpapasan Cukup hanya untuk satu mobil dan satu roda dua Dari sini sudah dekat dengan pintu loket masuk bumi perkemahan bedengan Biaya masuk area campground untuk non camping satu orangnya sebesar 10.000 rupiah Dan untuk parkir mobil 10.000 rupiah Untuk tiket tidak ada perubahan harga Masih sama dengan terakhir kami camping disini Nah untuk kalian yang ingin tahu video kami camping di bedengan Video campingnya ada di link kolom deskripsi ya Memasuki area campground untuk mobil melewati aliran sungai Sedangkan untuk roda dua tidak dihancurkan lewat sungai Tapi diarahkan ke kanan melewati jembatan yang kini aksesnya sudah dipuffing Setelah melewati sungai Mobil langsung diarahkan ke atas untuk parkir Parkir jadi terpusat di depan musola Jadi untuk mobil sudah tidak bisa lagi parkir di campsite bawah Kecuali untuk camper van Dari sini sudah terlihat perubahan renovasinya Sepanjang jalan menuju ke atas sudah dipuffing Hingga campsite lobby Oke kita lanjut parkir dulu ya Nah teman-teman ini yang kami jelaskan tadi dari akses masuk sungai Hampir semua area sudah dipuffing Area bawah sudah tidak bisa dibuat parkir mobil karena digunakan untuk camper van dan parkir motor Sedangkan area atas khusus untuk parkir mobil tidak bisa untuk camper van karena mobil tidak bisa parkir di campsite lagi Dari sini kita menuju ke area warung Akses menuju warung pun dilakukan pemenahan dengan dipasang puffing Sehingga apabila hujan airnya tidak sampai mengenang dan membuat jalanan becek juga licin Oh iya beberapa kali kita menjumpai sepeda motor yang bermuatan rumput kaca Beberapa warga sekitar mengambil pakan ternak yang terletak di belakang warung-warung ini dan di sekitar campground Jalur yang dipuffing jadi lebih rapi dengan penambahan parit yang cukup lebar Nah bersebelahan dengan warung terdapat kamar mandi yang jumlahnya cukup banyak dan bersih Lanjut kita ke arah campsite bawah ya Di depan warung terdapat area yang dilengkapi mainan atau playground dan juga gardu pandang Terlihat masih terdapat pemenahan di beberapa tempat Ini yang kami maksud area camper van Di sebelah kiri yang ada mobil putih ini akan digunakan khusus untuk camper van Mobil pengunjung sudah tidak dapat parkir disini lagi Area sudah full terpuffing juga Sedangkan di sebelah kanan khusus parkir motor Tepat di seberang parkir motor ada jembatan yang digunakan akses agar motor tidak melewati sungai Kita coba lihat kesana ya Untuk jalur keluar masuk bagi pengguna motor juga telah dipasang puffing Jadi aman dilewati saat musim penghujan Jalur motor atau roda dua ini dihubungkan dengan jembatan yang melintasi sungai untuk menuju ke campgroundnya Kita lanjut lagi ke atas ya Jalan ini adalah jalan tanah yang apabila setelah hujan akan berlumpur Sehingga beberapa mobil akan kesulitan untuk melewatinya karena menanjak, licin dan tidak rata Terima kasih telah menonton! Sekarang kita coba lagi ke atas Area ini juga sudah full puffing Dulunya di sebelah kiri ada toilet Tapi sekarang sudah dibongkar Sebelah kanan adalah lokasi khusus parkir mobil Cukup luas tempatnya Terlihat juga sudah disiapkan drainase yang cukup besar di sisi kiri Drainase ini cukup penting karena tahun lalu sewaktu kami camping di sini Karena tidak ada drainase, air hujan masuk ke campsite Sehingga membuat banjir di area tenda kami Nah karena adanya jalur drainase ini, mobil sudah tidak bisa masuk lagi ke area campsite Mobil hanya boleh berhenti di area parkir Update per hari ini, pekerjaan pemuffingan berhenti sampai di campsite block B saja Dan jalan untuk menuju ke atas juga sudah di stop dan diberi pembatas Oke mungkin ini saja update terbaru campsite bedengan setelah renovasi Maret 2023 Kita kembali lagi ke bawah Oh iya, sebelum kami akhiri Ternyata masih ada tambahan update renovasi Yaitu ditambahkan air terjun mini buatan Jadi tambah keren Oke teman-teman, sekian dulu update-nya Nantikan video-video piknik kami lainnya di channel Bimik Tanda Seru Terima kasih ya sudah support dan menyaksikan video kami Bye-bye Sub indo by broth3rmax